Pemirsa hanya gara-gara membatalkan perjanjian jual-beli tanah. Seorang kakek berusia 63 tahun di Gunung Pati, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dipolisikan oleh calon pembeli, yaitu tetangganya sendiri. Padahal sang kakek telah mengembalikan uang muka sebesar 30 juta rupiah karena tidak menemukan kesepakatan harga. Persoalan jual-beli tanah berakhir pidana. Inilah yang dirasakan Suryadi, kakek berusia 63 tahun, warga Pakintelan, Gunung Pati, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelah dilaporkan ke polisi oleh tetangganya sendiri, calon pembeli tanah, kakek malang itu kini tengah mendekam di sel tahanan polsek Gunung Pati. Kisru jual-beli tanah yang berujung pada pidana ini bermula saat sang kakek berencana menjual tanah seluas 2.300 meter di wilayah Mangun Sari, Gunung Pati awal tahun 2020 lalu. S, calon pembeli dengan ditemani makelar, berencana membeli tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah sebagai uang muka. Pembatalan rencana jual-beli tanah itu membuat S marah dan akhirnya melaporkan ke polisi dengan meminta kakek membayar ganti rugi 10 kali lipat uang muka yang telah diberikannya, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Puasa hukum sang kakek menyayangkan perihal penahanan terhadap kliennya. Terlebih, kasus tersebut mengarah pada unsur perdata, bukannya pidana. Kuitansi ini dibuat, tidak diberikan seketika. Jadi ketika ada tambahan apabila pengembel ini, ini nggak sah karena tidak diberi dari awal dan di sini tidak ada parafnya. Nah, kemungkinan ini merupakan jebakan atau dibuat sendiri oleh calon pembelinya yang indikasinya tidak baik. Sebelumnya, kasus itu sempat terjadi mediasi di kelurahan setempat di mana tuntutan ganti rugi pembeli 10 kali lipat DP, yaitu 300 juta, diturunkan 5 kali DP, yaitu 150 juta. Namun, masih dianggap berat oleh Suryadi yang hanya mampu memberi 3 kali DP, yaitu 90 juta. Berapa sih di sini? 2.300. 2.300. Status tanah waktu kemah... Hak milik. Hak milik, ya. Satu sama hak milik, satu persen beli Pak Suryadi. Sudah. Itu dealnya 900 per meter, saya dengar sendiri. Kapolsek Gunung Fatih AKP Agung Yudhiawan membenarkan bahwa Suryadi ditahan dengan tuduhan tipu muslihat jual beli tanah dan kasusnya masih dalam penanganan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.